Sebelumnya terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan menanggapi lonjakan kasus Setelah mulai Jumat, 10 April 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan pemberlakuan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Mulai segini 14 September Hanya sebuah sektor usaha yang diadanya bantuan dari Pemprov terkait usaha ini membuat mereka semakin terjepit dalam situasi PSBB Buka mata kita dan lihat sekitar Banyak yang perlukan kehadiran kita Ulurkanlah tangan, hadirlah di sana Mereka nantikan pertolongan kita Carilah terang dan cari jawaban kebaikan kita Jawaban doa mereka Peduli sesama Itu yang kita lakukan Peduli sesama Itu kami Itu kita Kita target memang Tuna Wisma yang tidak punya tempat tinggal Juni kita telah membagikan 500 tiga berupa ke Cepakoh kepada supiran PKWK Gambaknya ya, akhirnya saya tidak mengontrol lagi Ini dari yang ketangan pengharapan sudah berada di wilayah banjir yang terjadi Terima kasih 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 Sesama, itu yang kita lakukan Peduli sesama, itu kami, itu kita Peduli sesama, itu yang kita lakukan Peduli sesama, itu kami, itu kita Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga ke Minggu 100 ini Sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 54.864 bantuan makanan nasi siap saji 59.469 bantuan paket sembako Dan 4.233 bantuan dana tunai Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 234 titik lokasi yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama, yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli sesama Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping people live a better life Terima kasih telah menonton!